Intro Jondro menyesal menghadiri acara ILCD TV One Ya tak hentinya saya tertawa membaca status-statusnya Jondro setelah acara ILCD ini Hah Jondro kan sudah saya bilang Ambil keputusan itu dasarnya adalah 0% atau 100% Kalau ragunya jangan datang Apa sih yang membuat kamu memutuskan untuk datang ke ILCD? Bukannya kamu bilang males Karena acara itu akan membahas soal Sarasen Lah biasanya itu kamu pinter memilih acara Apa yang patut dihadiri atau tidak Selama ini kan kamu itu selalu memegang teguh prosedur Eh prosedur ya prosedur standar operasional atau SOP Ya kalau acara itu tidak menguntungkan Buat namamu ya tambah berkibar Jangan datang Lah kok sekarang kenapa? Jadi bego begitu soh Jondro Itu kali ya kira-kira yang saya katakan pada Jondro Lah karena sekarang sepertinya itu dia meratapi penyesalannya Menghadiri acara ILCD TV One kemarin Dan saya tuh membayangkan ya Jawaban Jondro itu atas kalimat seperti ini Aneh dituduh pengecut kalau gak datang Padahal aneh kagak ada urusannya mah yang namanya Saracen Baru tahu nama Saracen aja baru sekarang Demi tidak dikatakannya pengecut ya Maka dengan gagah berani Jondro Kinting menghadiri acara ILC Wah dia mengenakan buatik terbuaknya Dan menyesir juanggutnya yang bisa dihitung dengan tak jenit tangan Dan sepanjang perjalanan Jondro mereka-reka Kira-kira apa yang akan ditanyakan Ah pasti mereka bertanya Apa yang aneh tersanggut masyarakat Jelas enggak lah Wah aneh itu kan single fighter Ngapain ngait-ngaitan diri sama orang lain Bayarnya gede ya juga harus di Bali 8 Malus amat Kayaknya kekecewaan Jondro menghadiri acara ILCD itu Sudah dimolejak bangkaran itu bilang John Lo duduk di mari Eh ternyata kursinya itu paling ujung Yang kalau disorot mata Apa disorot sama kamera itu Wajah dia itu cuma terlihat setengah Buset Ini orang penting Pakannya membuat ujarin kebencian Lah kenapa duduk di ujung Makanya selama acara ya dia terlihat tidak tenang Dan selalu patuk-patuk Tidak gatel tenggorokannya Ya biar tidak terlihat groging Karena akan menahan penyesalan Begitu acara dimulai Ternyata forum tidak terlalu bicara Tentang kekertahitan Daripada Jondro Dengan soal Sarah Chen Sial padahal itu Aneh sudah siapin jawaban-jawaban Telak seputar keterkaitan Aneh Masih Sarah Chen Malah gak dibahas Saya itu jadi geli Jondro itu tidak sadar Kalau acara ILCD ini lebih cenderung Seperti ajang sindiran dan ajang perbandingan Maksudnya itu begini Sepak terjang Jondro kan hampir sama dengan Sarah Chen Kalau bedanya Jondro itu Bahasanya lebih berpendidikan Walaupun maknanya sama Ya fitnah Ya pencik ya sujat Semuanya sama Tapi dikemas lebih santun Lah kok saya jadi ingat seorang Yang kalau ngomong itu santun banget Tapi makna ucapannya kecil Jadi selama acara ILCD Wajah Jondro itu gak henti-hentinya Itu asem Dan waktu Jondro kebahagiaan bicara Suara cempreng Dia terdengar lebih cempreng lagi Suaranya itu mirip mobil manual Masuk gigi kopling satu Gak diinjak penuh Menggerung tapi gak maju Ya kalau saja Acara ILCD Tidak disiarkan secara nasional Wah saya akan telepon Jondro Menyuruh dia untuk pulang Asli itu saya kasihan banget loh Melihat Jondro yang mati gaya Apalagi pas dia itu menanggapi Gunter Romli Kenapa sih Jondro Jadi ngomongin yang gak-enggak Memberi penjelasan tentang dia Yang nyuntuh istrinya Bang Romli Sebelum acara di belakang panggung Jondro Kenapa sih ngomongin yang gak penting begitu Terus John Bang Akbar itu kan mengutip postingan NT Yang itu cuma bersikap Sopan doang Kalau dia mau Bisa saja loh Dia itu mengutip postingan NT yang lebih parah Iya kan John Lah ya Jondro itu benar-benar mati kutu Di acara ILC kemarin Penyusulan yang dirasakan ternyata Tak bisa hilang dalam semalam Wah karena polisi sudah berhasil Mengantungi bukti bahwa Dirinya jelas-jelas terbukti Terbukti di depan umum Mengakui telah menuduh orang tua Perni dan Jokowi itu tidak jelas Siapa orang tuanya Dan dia menggap Jokowi itu Sebagai anak haram Ya dan semalam pula John itu sibuk Ngusir rasa penyesalan itu Dan ketidakpuasan Karena Jondro sudah biasa menang Eh di ILC dia kalah telah Sama Bang Akbar Berikut adalah akun Berikut adalah akun Daripada pembilaan Ya berikut pembilaan John Apa pembilaan John Rue ya Di akun FP nya Catatan untuk abar dari Acara ILC TV One 29 Agustus 2017 Oleh John Rue Ginting Saya itu kemarin dengan jujur Dan berani ya Mengakui bahwa Saya itu menulis Tentang orang tua Jokowi Yang tidak jelas Yang karena saya tidak suka Bohongnya dengan apa Yang pernah saya tulis Ya saya itu bukan Tukang les Tapi Akbar Faisal kan Memelintir Ucapan saya dan berkata John Rue mengakui Bahwa dirinya Mengindah Jokowi Ya seperti biasa Gelomboran mereka ini Kan memang alihnya Dalam hal melintir Ucapan orang Sepertinya Akbar Faisal itu Kemarin memang Pengen menjebak saya Ya tapi alhamdulillah Saya itu berhasil Mendampraknya Sehingga dia bingung sendiri Jika para hater Menuduh saya Tersekak mat oleh Faisal Bar Faisal Kalian hanya Menghibur diri Kalian memang Pinter memutera balikan Fakta Kemarin itu ya Jika ada kesempatan Saya itu mau Sekak mat lagi Si Akbar Faisal Dengar usapan Saya cuma menulis Seperti itu Dan Anda sebetulnya Menghina Namun Ahok yang jelas-jelas Telah menghina Islam Jutru Anda berada Dukung Oh iya ya Kemarin itu Anda bilang ya Usut semua penghina Islam Yang ditampilkan oleh Jonu di layar Oke saya sangat Bagus pak Tetapi termasuk Victor Lai Skudat juga kan Ya berani Ya Anda mempolisikan dia Karena dia kan sudah Menghina Islam Berani atau Anda Hanya seorang pecundang Yang takut melakukan itu Jonu Ginting Tagar ILC Saracen 29 Agustus 2017 Jon Jon Jujur saja nih ya Kita ini ya Itu Bang Akbar itu Gak peduli Ente mah Emang hobi Ngehibur follower orang Mikir dong Jon Ente kan bukan Bandung di sirkus Yang punya kewajiban Bikin pemirsa tertawa Iya ditulis oleh Erika Bener Terima kasih Erika Bener Pendukung pemerintah yang sah Muslim Yang mendukung Ahok Dan Jokowi Warga negara yang mencintai negerinya Terima kasih Erika Bener Jokowi Kid